Halo guys, welcome back to TRS Jurnal, dan aku Angel Jadi, hari ini tuh aku mau ngapain sih? Hari ini, aku rencananya mau makan di kantin sekolahan Jadi, setelah sekian lama aku gak makan di kantin sekolahan Karena sempet tutup juga kantinnya karena corona juga Dan aku jadi lebih sering makan di minimart atau di restoran sekolah gitu Akhirnya hari ini tuh aku mau makan lagi kesana Jadi, sekalian aku juga mau kasih tau ke kalian gimana sih kantin di universitas aku gitu Sekarang tuh masih jam 8.45 Aku ada jadwal kerja, jadi sekarang aku lagi siap-siap mau ke kantor, ke sekolah Dan nanti aku makannya tuh jam 12 siang Pas aku istirahat, sekalian selesai jadwal kerja Kebetulan banget, hari ini tuh menu di kantinnya itu makanannya aku suka banget Jadi, yuk ikut aja yuk! Go go! Sekarang udah selesai shift sampai jam 12 doang Aku sekarang mau ke kantin! Nah, kantin Kyungsung University ini letaknya bener-bener di sebelah dormitory Kayak gini guys, makanya namanya juga Dormitory Cafeteria Dan setelah masuk, kira-kira overall view-nya seperti ini Nah, kita tuh harus beli dulu token makanannya disini Dan biasanya antri kalo lagi rame Kalo di bagian sana itu, khusus dosen dan juga pekerja di university Dan biasanya murid itu tidak boleh masuk Setelah sekian lama, akhirnya suasana kantin udah mulai rame nih guys Nah, ini mesin untuk beli token makanan yang tadi aku bilang di awal Tokennya itu bentuknya seperti ini guys, cuma selembar kertas Lalu kita harus antri untuk ambil makanannya Setelah kita dapat makanannya, baru kita masukin tokennya ke dalam kotak disitu Nah, kalo untuk air minum, kita juga harus ambil sendiri guys Oke, jadi kita udah ambil makanannya kita Yang kita bukain di paling ujung, soalnya kita selalu suka ngumpet Karena kalo di sana rame banget Dan jadi ini makanan kesepatan aku di kantin Jadi sebenernya menu di kantin itu makanan kesepatan aku Dan hari ini cuma satu-satunya menu Eh, setelah corona tuh jadi menu-nya cuma satu Padahal dulu bisa tiga atau empat menuju tuh variasi Tepet bancan, tepet bancan Dan ini sama toge Kita makan dulu, aku mau ngasih ya Ciao Halo, ada daging juga Ini belum enak banget guys Dan ini harganya cuma Rp3.800 Murah banget dan minumnya gratis Masih bisa tambah Nah, di kantin ini, kita juga bisa makan Makan-makan bisa, makan malem Tapi ada menu-nya gitu, kita bisa lihat di website atau di aplikasi Kalau misalkan mau bekerja-bekerja makan yang emat itu Di karakteria sekolah itu boleh yang paling emat banget Karena yang paling murah di luar sekolah Raja tuh 5.000 Sekarang 6.000 ya di Dabding 5.500 5.500 ada Segitu enaknya Sementara disini bisa dapat Rp3.800 Dan itu menurutnya ganti-ganti guys Jadi bisa ada dongkase, dongkotsu Bisa juga ada samjopsal kadang Terus yang ganjang, ganjang samjop itu juga enak banget Ganjang samjop itu kayak daging-daging gitu bisa enak banget guys Kalian harus dilihat, kalian bisa juga dapet kimchi fried rice Atau omur rice gitu-gitu juga Dan itu variasi Aku makan dulu ya, aku habis ini Jadi aku balik lagi dengan rekan Nah guys, ini aku udah selesai makan Udah kosong kuahnya Rasinya, pan yang ngabisin Tadi aku rasinya gak habis Emang dia monster, makannya baru Ini juga aku gak bisa makan Karena ini timun Aku gak bisa makan timun sama kimchi Aku juga gak bisa makan kimchi Tapi bagiannya aku juga suka Ini deh Nah terus guys Di gedung 29 Asrama yang baru ini ada mejom Mejom itu jadi kayak mini mart Lebih kecil lagi Yang biasanya ada di dalam sekolah Kita masuk ke gedung 29 Aku suka banget Maske Oh disini juga ada Misalnya ada sandwich gini Ada egg sama egg ham sandwich Yang aku suka banget Tapi lagi kosong sepertinya Stoknya banyak yang kosong guys Terus bisanya lebih banyak daripada ini Stationery gini juga lengkap guys Maksudnya kayak ada yang kayak semprotan buat baju Airsoftland buat gargle Kayak gini Ngapus pen pen Ini juga lengkap Kira-kira seperti ini Ada ice cream Ada ice cream juga Ini aku mau kasih lihat Kalian beberapa restoran lain yang ada di daerah sekitar universiti Ada kak guksu Kimbab Burrito Kemudian ada nasi goreng juga Ada cafe Dan juga ada restoran steak Seperti ini Kalau aku sama Fanny Paling sering makan di daerah sini guys Oke guys Jadi kayak gitu Tadi kira-kira Kantian di Unify aku kayak Kayak gimana Aku udah kasih lihat ke kalian Semoga kalian jadi kayak Punya insight Jadi tau gitu Kayak kira-kira kantin disini kayak gimana sih Ya sebenernya gak semua kantin universitas di Korea tuh kayak begitu Tapi rata-rata Seperti itu gitu ya Yang membedakan palingan cuma kayak dari variasi menunya aja Kayak misalkan kantin di Pukyong University Unif tetangganya Hyungsung itu Variasi makanannya tuh lebih banyak banget Jadi kayak ada makanan macem-macem Dari ya pokoknya banyak banget lah Tergantung unifnya juga gitu kan ya Jadi Hyungsung University tuh kayak begitu Dan tadi seperti yang aku udah kasih lihat juga di video Selain di kantin Di deket Kyungsung University tuh juga banyak Makanan-makanan yang sebenernya affordable Yang menarik juga dan yang gak terlalu mahal gitu Jadi masih banyak pilihan atau opsi makanan lain selain di kantin Seperti itu Mungkin video kali ini sampai disini dulu Jadi purpose of this video adalah cuma buat kasih ke kalian tau Gimana sih kantin di Unifaku Video ini sampai disini dulu Jangan lupa buat klik tombol like dan juga subscribe Dan juga share ke temen-temen kalian Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax